We are waiting for you to come to Indonesia, we are waiting for you to invest in Indonesia. Terima kasih. 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 Sekarang kita berbicara tentang agenda maritim kita, kita ingin mengambil CETOL. Apa yang CETOL? CETOL adalah sistem transportasi maritim. Untuk membuat kos transportasi kita lebih rendah, untuk membuat kos transportasi kita lebih efisien. Kita ingin berbicara dari seluruh dunia ke seluruh dunia. Kita berharap tidak hanya Faisal bisa masuk ke CETOL, tetapi juga Faisal Ibu bisa masuk ke CETOL. Jadi, harga, costasi transportasi lebih efisien. Ya, itu tadi kutipan pidato Presiden Jokowi di Beijing. Ini Pak Renald, ini kalau kita bicara soal marketing ini kalau saya boleh simpulkan sedikit saja. Apa pidato Pak Presiden Jokowi itu kan Japanese English ya, sangat medok sebetulnya jauhnya. Ini sebetulnya unik sebetulnya kalau kita bicara soal pemasaran. Nah, ini kalau Pak Renald melihatnya bagaimana soal pidato Pak Jokowi? Ini kan medok bagi kita, orang Indonesia. Kita tahu ini perbedaan medok tidak medok. Kita tahu ini logat Sumatera, logat Papua, logat Ambon dan sebagainya. Tapi orang di luar negeri kan tidak begitu. Mereka sudah terbiasa dengan pergaulan internasional. Dan coba kalau kita dengarkan pidatonya tokoh-tokoh atau pemimpin dari Pakistan, Bangladesh, tetap ada logatnya. Tetap ada logatnya. Kita dengarkan CNN, itu orang Afrika saja ngomong. Kita kadang-kadang bingung, ini logat apa nih? Bahkan Australia saja punya logat. Filipin punya logat yang berbeda. Singlis juga ada. Singlis. Singlis. Jadi, ini kan bicara di forum internasional. Yang penting pengusaha mengerti. Saya kira Pak Surya tahu lagi. Pengusaha itu yang penting dia paham, orang ini bisa dipercaya, arahnya jelas. Kalau dari substansinya bagaimana Pak Renald? Apakah ini memang sangat sesuai dengan apa yang diharapkan oleh para pebisnis yang ada di sana? Mungkin nanti Pak Surya bisa jelaskan. Tapi kalau dari pandangan saya, it's very simple, clear, dan orang tahu opportunity itu harus jadi mana. Problem bangsa kita justru adalah bingung mau jualan apa karena begitu banyak. Akhirnya kemudian kita ngomong muter-muter-muter, padahal pengusaha itu inginnya adalah sesuatu yang jelas. Fokus. Anda punya apa? Apa yang mau ditawarkan? Bagaimana kami kerjasamanya? Pasti nggak nih? Begitu. Pikiran saya begitu. Pak Surya, ini katanya kemarin berada di sana juga Pak. Ya, saya kebetulan berada di situ pada saat beliau menyampaikan paparannya. Iya. Dan terus terang, kita semua surprise. Semua ini maksudnya semua peserta yang ada di sana? Baik dari peserta Indonesia maupun peserta asing yang hadir di situ. Pleasantly surprised. Artinya kita tidak menyangka bahwa Bapak Presiden Joko ini seorang salesman yang luar biasa juga. Dengan tadi katakan aksennya yang mendok Jawa itu, justru itu cute. Orang melihatnya itu seksi. Iya. Jadi, saya melihat sambutannya luar biasa. Sambutannya? Dengan gayanya beliau yang sederhana, yang apa adanya, yang down to earth ya. Itu justru sangat mengena di hati. Dan dari gayanya saja sebetulnya sudah menjual itu ya? Betul, betul. Dan ternyata beliau menguasai ya. Dan confident ya? Sangat, pedenya sangat tinggi gitu. Jadi, betul-betul surprise kita dan kita senang lah melihat sambutan yang begitu standing ovation. Katanya banyak yang sampai selfie juga bareng sama Pak Joko. Iya, jadi beliau gitu selesai. Biasanya Presiden kan langsung dibawa keluar gitu. Tapi enggak, beliau turun lalu berjabatan tangan dengan yang baris kedua. Kalau baris pertama kan kita-kita nih semuanya orang Indonesia nih semua. Yang baris kedua justru mulai orang-orang asing, beliau datangin, dua salaman satu-satu dan semua pernah pengen selfie. Ya beliau juga agak ngepratan gitu. Jadi, betul-betul ya gimana ya? Saya melihat ini sesuatu yang agak menyegarkan lah ya. Agak menyegarkan. Menyegarkan dan buat kita Indonesia ya semua kan pernah pengen tahu nih gimana Presiden kita yang baru. Ternyata ya, he is a good salesman ya. He is so friendly ya. Sangat friendly, sangat adanya gitu. Jadi kesannya tuh memang refreshing gitu. Kan kalau banyak orang yang menyaksikan sebetulnya Pak Jokowi ini karena, maaf dalam tanda kutip ya, mungkin dia tidak gagah. Terus kalau bicara kan terlalu slow, santai, tidak tegas seperti itu katanya. Tapi, nyantai sama sekali tidak ada kesan kaku. Tidak ada kesan bahwa beliau merasa tidak comfortable gitu di stage gitu. Sebenarnya nyantai. Nyantai aja ya. Apa adanya beliau memberikan paparan itu. Betul-betul. Dan dua kali ada dua acara. Yang pertama adalah dengan para pengusaha Indonesia dan pengusaha Tiongkok. Itu yang di organize oleh Kadin. Dan kontrapat kita di sana. Beliau juga hadir di situ, juga memberikan paparan. Tapi dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan ke bahasa Tiongkok. Bahasa China. Dan itu juga sangat bagus. Itu juga sangat bagus. Sangat bagus. Sangat bagus. Artinya sambutan dari para pengusaha Tiongkok sangat bagus, sangat positif dan mengena betul lah. Nah ini dari substansi pidatonya sendiri yang sebetulnya mengena atau sebetulnya dari cara dia menyampaikan pidatonya? Saya kira dua-duanya ya. Dua-duanya mengena. Karena caranya kan agak beda dengan yang biasanya orang. Tapi dengan ya kesederhanaannya itu, dengan bahasanya yang sangat agak unik begitu lah ya. Ya. Tapi efektif. Efektif ya. Saya kira ada satu persoalan yang justru ditakuti orang Indonesia. Apa itu pak? Yaitu berpikir sederhana itu tidak baik. Oh. Padahal kesederhanaan itu yang menjual. Kesederhanaan itu membuat orang mudah paham. Kesederhanaan itu membuat orang menjadi dekat. Kesederhanaan itu membuat orang menjadi lebih melihat. Ini sincere gitu ya. Sementara kita orang. Kita belajar ini menjadi complicated di bangsa kita. Bahkan kalau kita bicara aja dengan bahasa-bahasa yang katanya bahasa intelektual gitu kan. Itu biar menunjukkan bahwa dia itu apa namanya. Cerdas segala macam. Dan ini sebetulnya apa semacam. Dia sederhanakan semua. Mungkin juga karena basisnya dia sederhana. Kalau bicara sederhana. Memang kalau kita mau koreksi itu tentu segala macam. Logik itu keluar. Tapi apa perlu? Misalnya ketika dia ngomong our transportation price. Transportation cost ya. Kalau orang pintar barangkali mengatakan vocabnya adalah logistic cost. Ya. Tapi kan orang sudah mengerti dengan transportation. Begitu. Saya kira yang penting orang paham dari komunikasi itu. Apa yang mau dia tawarkan. Ya. Nah ini kalau. Ini saya sebetulnya punya kopian apa lengkap pernyataannya atau pidatonya Pak Jokowi. Ini yang pertama kali dia katakan bahwa ada pernyataan disitu. I'm very happy to be with you because you know I was a businessman years ago. Ya. So this morning I'm very happy because we can talk about business about investment with all of you. Ya betul. Paragraf pertamanya seolah-olah menyatakan bahwa. Ya. Bahwa saya juga sama seperti anda gitu. Jadi memberikan kesan beliau tuh paham mengenai apa ekspektasi orang bisnis. Keinginan dari orang bisnis. Masalah-masalah yang dihadapi oleh orang bisnis. Jadi langsung sudah cair gitu kan. Ya. Orang-orang disitu kan semua businessman. Ya. Merasa ya he's one of us gitu kan. Jadi bagus kok. Praktif. Dari pedatonya itu kita punya harapan ya Pak ya. Bahwa banyak investor mungkin akan. Saya kira kita optimis ya. Melihat response yang begitu positif dari yang hadir. Sekarang ini kan terus terang mata dunia ini tertuju ke Indonesia ya. Indonesia sebagai emerging economies yang dianggap paling menjanjikan. Paling memberikan banyak peluang. Tapi dulu kita juga pernah begitu Pak. Dianggap sebagai emerging economies juga sih. Ya maksudnya dari sekian banyak emerging economies. Kan saya sering tanya kalau delegasi-delegasi asing datang ke Indonesia. Kenapa sih Anda kok tertarik Indonesia. Dia bilang kalau dibandingkan dengan negara-negara emerging economies yang lain. Semuanya bagus tumbuh dengan baik ya. Indonesia bedanya apa? Opportunities disini luar biasa. Opportunity. Opportunities. Karena apa? Kita serba kekurangan. Kekurangan Pak Jokowi kan menjelaskan. Kekurangan listrik 35.000 megawatt. Iya. Kekurangan infrastruktur. Kekurangan pelabuhan dan lain sebagainya. Itu opportunities. Opportunity. Pak Renner kayaknya pengen menyampaikan sedikit. Saya kira ini kan mengkait dengan banyak hal. Coba bayangkan ketika dia kampanye masa begitu banyak mendukung dia. Itu sudah menimbulkan satu kepercayaan. Kemudian berita di Twitter itu begitu kuat tentang dia. Kemudian tokoh-tokoh besar berebut ingin ketemu dia. Ketika dia dilantik Anda lihat sendiri siapa yang datang. Kemudian ketika tamunya Mark Skorberg itu bahkan sampai mengajak dia jalan. Ketana Abang itu. Itu kan satu news begitu ya. Dan ketika datang ke sana yang bertemu dengan dia siapa yang ingin ketemu dia. Nah ini adalah berita ini menimbulkan kepercayaan saya kira. Ini bola salju yang terus bergulir. Jadi kalau Anda bilang apakah pidato itu berhasil. Pidato tidak berdiri sendiri. Pasti ada faktor-faktor lain yang membuat ini jadi mahal. Dan kita akan bahas ini di segmen berikut nanti. Terima kasih.